Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari mangkoyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja mendapatkan berkah dari sosok yang bernama Lanfeng Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera memasukkan telur naga dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa setelah itu Xiaoyan juga memasukkan peti mati perunggu ke dalam cincin penyimpanan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seluruh ruang tiba-tiba mulai bergetar dan berputar sebelum akhirnya perlahan-lahan runtuh ada banyak celah di ruang yang awalnya tidak memiliki jalan keluar pada saat yang sama celah ruang ini juga benar-benar bersinal dan muncul di ujung kejauhan Xiaoyan pun lanjut berteriak perlahan bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Xiaoyan juga masih membutuhkan 200 ribu akumulasi dari origin kit terakhir untuk menyentuh dogat bintang 6 setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa klon iblis keabadian pada saat ini kembali memimpin Lei Ji dan Wu Zhen dengan cepat meninggalkan celah angkasa kelompok Xiaoyan pada saat ini melesatkan kecepatan yang sangat cepat mereka juga pada saat ini mendongak dan melihat platform melingkar yang tiba-tiba muncul di atas kelapa mereka kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk segera bergegas menuju ke arah platform tersebut asap ungu juga pada saat ini membumbung ke langit dan setelah mendekat kelompok Xiaoyan melihat ada banyak sekali kotak batu di veron tidak ada buah spiritual atau sejenisnya di dalam kotak batu tersebut yang ada hanyalah beberapa tablet spiritual dan kunci rahasia Xiaoyan sudah mengumpulkan hal ini dan tentu saja Xiaoyan tidak memerlukan hal tersebut namun sebagian tim yang belum mengumpulkan benda tersebut pada saat ini benar-benar melakukan pertarungan untuk memperbutkannya pertempuran benar-benar tidak bisa dihindari dan pada saat ini benar-benar telah terjadi kekacauan pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera sampai di atas dari peron ketika mereka berbalik mereka pada saat ini melihat bahwa reruntuhan keabadian benar-benar runtuh energi pembunuhan juga pada saat ini benar-benar telah menyelimuti tempat tersebut satu-satunya platform yang ada di udara adalah tempat yang paling aman saat ini semua tim yang selamat pada saat ini juga berada di platform tersebut namun karena kurangnya kunci spiritual dan kartu spiritual tim-tim yang ada pada saat ini mulai bertarung satu sama lain di tengah-tengah platform ini juga ada dua pintu gerbang dengan ruang yang terdistorsi dapat dilihat dengan jelas bahwa ini adalah pintu keluar dari surga pembunuhan sepertinya pintu satunya juga merupakan kesempatan bagi semua orang untuk melaju ke tingkat kedua dari surga pembunuhan namun pada saat ini kedua pintu tersebut benar-benar belum dibuka dan semua orang hanya perlu menunggu namun di sela-sela waktu ini benar-benar banyak tim yang pada saat ini melakukan pertempuran dengan cara ini mereka yang tidak memiliki kunci spiritual dan tablet spiritual harus berusaha mereka mulai terlihat gila dan mulai mencari tim untuk dihabisi melihat pemandangan ini mata dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyipit begitu kelompok Xiaoyan melangkah ke peron pada saat ini tidak ada tim yang berani menantang dan menyenggol kelompok Xiaoyan kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri di sudut dan diam-diam menjaksikan pertempuran sangit diantara mereka sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam cincin penyimpanan luar angkasa terus-menerus menyerap buah spiritual pada awalnya satu buah spiritual ini memang dapat meningkatkan sumber energi sebesar 200 ribu orijing ki namun seiring dengan terus-menerus diserap mungkin karena telah mencapai batasnya efek peningkatannya juga pada saat ini telah berkurang namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki cara lain untuk meningkatkan kekuatannya dan masih terus melakukan hal ini pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan benar-benar telah sampai di ujung waktunya untuk menerobos ke Dogat Bintang E6 bencana ilahi atau bencana dewa Dogat Bintang E6 pada saat ini akhirnya segera kembali datang di hadapan Xiaoyan kesadaran Xiaoyan sekali lagi datang ke ruang hampa yang sudah dikenali Xiaoyan Xiaoyan begitu Xiaoyan sampai Xiaoyan pada saat ini segera menyapa Senior Ji Xiaoyan berkata bahwa akhirnya Xiaoyan kembali datang ke tempat ini sesaat setelah Xiaoyan berbicara pada akhirnya Senior Ji pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan setelah itu sosoknya melambaikan tangannya dan lingkungan di sekitar pada saat ini mulai berubah langit dan bumi pada saat ini terlihat berwarna kelabu dan tidak memiliki bintang dan batasan ada banyak kekacauan di langit dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya terdengar suara gemuruh yang keras dari ujung kejauhan sejauh mata Xiaoyan memandang Xiaoyan bisa melihat ada puluhan ribu kapal perang setidaknya ada ratusan ribu sosok yang berdiri di setiap kapal perang ini masing-masing momentum yang mereka pancarkan juga benar-benar mengandung keganasan melihat pemandangan ini mata Xiaoyan pada akhirnya melebar dan Xiaoyan merasa sedikit ngeri Xiaoyan pada akhirnya tanpa sedar bergumam Mungkinkah ini adalah musuh dunia sensi? Senior J pada saat ini tidak berkata apapun dan hanya berdiri diam Sementara itu di kejauhan pada saat ini komando segera diberikan dan pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi bersama dengan hal tersebut terlihat sesosok tubuh yang pada saat ini menembus kehampaan Sosoknya seperti secercah cahaya di tengah kehancuran yang luas dan menghabisi banyak sosok Xiaoyan pada saat ini memperhatikan kesepanjang cahaya redup yang melintas Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi begitu juga dengan jeritan yang pada saat ini bergema Suara gemuruh pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan satu demi satu Mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terbelalak melihat pemandangan yang luar binasa Pemandangan ini berlanjut dalam waktu yang lama hingga pada akhirnya seluruh pasukan yang besar benar-benar berubah menjadi debu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan Xiaoyan tidak pernah membayangkan pertempuran yang dahsyat seperti ini Xiaoyan menatap ke arah sosok yang baru saja melakukan pembantaian yang berdiri di dalam kabut darah dan sosoknya sedikit menoleh Sosok tersebut perlahan mengangkat matanya seolah sedang menatap ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan semua pemandangan di sekitar Xiaoyan kembali berubah menjadi asap dan menyebar Xiaoyan pada akhirnya kembali membuka matanya lebar-lebar dengan penuh keraguan dan bertanya apakah itu Senior Ji segera berkata bahwa itu adalah pertempuran melawan musuh Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya segera bertanya Mungkinkah sosok yang baru saja melakukan pembantaian adalah yang mulia Ji pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar tetapi ini hanyalah invasi kecil Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan Xiaoyan benar-benar sangat bingung dengan gambaran yang diperlihatkan Xiaoyan bisa melihat bahwa kekuatan dari yang mulia ini benar-benar sangat kuat Dengan kekuatan tersebut ia telah sepenuhnya melampaui keabadian tetapi ia pada akhirnya benar-benar mokat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa yang mulia sangat kuat Namun mengapa ia bisa mokat dan ia pada akhirnya berenkarnasi Menanggapi hal tersebut Ji pada saat ini segera berkata bahwa ia khawatir hal tersebut hanya bisa diketahui oleh Xiaoyan sendiri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merenung sebelum akhirnya segera kembali mulai bertanya dengan penuh hormat Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Xiaoyan Meskipun semuanya menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Namun bukankah seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan seharusnya Xiaoyan bisa mendapatkan kembali ingatan dari yang mulia Ji pun tidak ragu-ragu mengangguk karena hal ini sudah diketahui oleh semua orang Sementara itu Xiaoyan masih terus melanjutkan pertanyaannya kepada senior Ji Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan benar-benar mengetahui ingatan yang mulia ini dari dunia luar Mengapa Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan tersebut dari kebangkitan di dalam dirinya sendiri Mendengar hal tersebut Ji pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sesungguhnya ia juga tidak mengetahui alasan pastinya Namun meskipun begitu ada suatu hal yang benar-benar bisa dipastikan Tidak ada keraguan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Jika tidak Xiaoyan tidak akan bisa berdiri disini dengan aman Ji tidak akan membiarkan Xiaoyan melihat kenangan kuno ini jika Xiaoyan bukan reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa senior menunjukkan kepada Xiaoyan mengenai ingatan ini Tujuannya adalah untuk memberitahu Xiaoyan Jika begitu permasalahannya bukankah dunia sensi ini membutuhkan orang yang begitu kuat pada saat ini Ji kembali menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar tetapi tidak benar seluruhnya Ia ingin Xiaoyan melihat apakah kekuatan tempur puncaknya pada pertempuran sebelumnya Sesungguhnya yang dikatakan orang yang kuat bukanlah berdasarkan kumpulan dari orijin ki Di dalam pertempuran selain orijin ki, tubuh serta jiwa Xiaoyan harus memahami bahwa ada hal lain yang sama pentingnya dengan semua itu Mata Xiaoyan pada saat ini memancarkan kembali kebingungan dan Xiaoyan menatap ke arah Ji dengan tegas Sementara itu Ji kembali menjelaskan bahwa yang juga penting adalah sebuah kemauan yang kuat Keinginan yang lebih kuat serta keinginan yang sangat kuat Ini adalah pertempuran yang tidak dapat Xiaoyan fahami dengan jelas Dan apa yang Xiaoyan lihat di mata Xiaoyan adalah orijin ki Ini adalah orijin ki dan kekuatan yang agung yang berada di pertempuran sebelumnya Namun jika kekuatan ini diberikan kepada Xiaoyan pada saat ini Apakah Xiaoyan benar-benar memiliki kemauan yang cukup untuk mendukung kekuatan tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa kembali terdiam Begitu Xiaoyan melihat adegan pertama sebelumnya, Xiaoyan benar-benar sangat gemetar Dapat dikatakan Xiaoyan benar-benar ketakutan melihat pertempuran yang begitu luas dengan kekuatan yang sangat kuat Sementara itu Ji pada saat ini segera mengelak nafas dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata mari mereka mengakhiri kesengsaraan dewa kali ini Di kesengsaraan dewa berikutnya Ji akan membawa Xiaoyan ke medan perang kuno Oleh karena itu Xiaoyan harus bersiap Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang namun sesaat kemudian tubuh Xiaoyan seketika terguncang Xiaoyan lanjut membuka matanya di dunia nyata dan aura yang lebih kuat segera keluar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menerobos dogat bintang 6 dengan 5 juta orijin ki di lautan bintang miliknya Dengan lautan ganda milik Xiaoyan ini maka Xiaoyan memiliki total 10 juta orijin ki Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang meningkat pesat ini jika Xiaoyan di masa depan berhadapan dengan dogat bintang 7 Xiaoyan akan merasa lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan mereka Dengan begitu maka sepertinya tidak diperlukan klon iblis keabadian untuk menghadapi dogat bintang 7 Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali memikirkan mengenai bimbingan yang pada saat sebelumnya diberikan kepada Xiaoyan di kesengsaraan ilahi Adegan yang menghancurkan sebelumnya juga pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan masih tercengang Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika sedikit mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan melihat beberapa sosok yang menyerang Xiaoyan dan mereka memiliki mata merah Di sisi lain Lei Ji dan Wu Zhen juga pada saat ini mengambil tindakan Di seluruh platform situasi pertempuran pada saat ini benar-benar berada di dalam kekacauan Xiaoyan pun tidak ragu-ragu begitu Xiaoyan muncul dan Xiaoyan segera membiarkan klon iblis keabadian memasuki cincin penyimpanan luar angkasa Di sisi lain Wu Zhen yang terlemah di antara ketiganya pada saat ini benar-benar kesulitan menghadapi beberapa sosok Tiga sosok pada saat ini mengepung Wu Zhen Sementara itu Lei Ji juga pada saat ini tidak bisa membantu Wu Zhen karena Lei Ji benar-benar kesulitan Wu Zhen pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya dan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya Namun tidak peduli seberapa kuat Wu Zhen mencoba Wu Zhen pada saat ini sepertinya benar-benar akan langsung dihabisi Pada akhirnya sosok-sosok ini benar-benar mengepung Wu Zhen dan melakukan tindakan ke arah Wu Zhen Wu Zhen yang sudah terluka pada saat ini meraung marah dan bergegas menuju ke arah ketiganya Begitu kedua belah pihak hendak berbenturan Tiba-tiba Wu Zhen mendengar gemuruh dari belakang dan tinju pada saat ini segera mengarah ke arah tiga sosok yang menyerang Wu Zhen Tinju ini segera mengenai salah satu yang terkuat di antara mereka Sementara dua yang tersisa pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak Melihat hal ini Wu Zhen pun seketika terjengang dan sosoknya pada saat ini seketika menoleh Bersama dengan hal tersebut sebuah tangan pada saat ini menepuk bahu Wu Zhen Sosok ini adalah Xiaoyan yang lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa pertempuran ini sepertinya baik untuk Wu Zhen Wu Zhen tidak perlu takut dan Wu Zhen pada saat ini bisa bergabung dengan Xiaoyan untuk menghancurkan mereka Mata Wu Zhen pada saat ini berbinar melihat kemunculan dari Xiaoyan Kelelahan di mata Wu Zhen pun seketika menghilang dan sosoknya dengan semangat segera menghajar sosok-sosok yang pada saat ini terdiam Wu Zhen meninju wajah beberapa orang yang tidak bergerak secara langsung dan benar-benar menghabisi mereka Ada pun mengapa orang-orang ini tidak bergerak hal itu karena mereka diselimuti oleh kekuatan spiritual keadaan di milik Xiaoyan Di dalam huru-hara ini semua orang benar-benar harus mengambil tindakan dan benar-benar tidak ada yang selamat Pertempuran sengit ini mungkin tidak akan berhenti sampai dua gerbang surgawi yang berada di tengah platform dibuka Seiring dengan pertarungan yang berangsur-angsur menjadi sengit ini Mereka semua benar-benar dihadapkan pada ancaman hidup dan mokat Seiring dengan berjalannya waktu, aura pembunuhan di bawah platform juga pada akhirnya mulai menyebar naik ke atas platform Hal ini juga pada akhirnya memicu pertempuran menjadi semakin sengit Pada akhirnya setelah beberapa saat, area di Veron yang pada saat sebelumnya penuh sesak pada saat ini telah berkurang Dari ribuan orang yang ada hanya tersisa 7 hingga 800 orang Pertempuran juga mulai meredah secara bertahap karena orang-orang yang benar-benar kuat Tentu saja mereka memenuhi syarat untuk bertahan hidup 7 hingga 800 orang ini telah memperoleh cukup kartu spiritual dan kunci spiritual melalui pertempuran sebelumnya Dalam pertempuran yang kacau ini, siapapun kelompok yang berani memprovokasi Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar dibukuli habis-habisan Bersamaan dengan pertempuran yang pada saat ini berhenti Pada akhirnya aura pembunuhan di sekitar juga telah menyebar ke tepi platform Sebuah suara juga pada saat ini terdengar di telinga semua orang ketika memberikan sebuah pengumuman Suara tersebut menjelaskan bahwa masuk ke sisi kanan untuk keluar dari surga pembunuhan Dan sisi kiri akan memasuki surga pembunuhan tingkat kedua Surga pembunuhan tingkat kedua ini juga dikenal sebagai surga pembunuh dewa Begitu suara ini keluar, aura pembunuhan pada akhirnya benar-benar segera menyebar di bawah platform Ki pembunuhan ini seperti kabut tebal terlihat datang dari segala arah menuju semua orang Tidak ada banyak waktu bagi semua orang untuk memilih dan banyak di antara mereka pada saat ini segera melakukan tindakan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dan bergumam bahwa Xiaoyan tidak tahu seberapa berat surga pembunuhan ini Bersamaan dengan gumaman Xiaoyan yang terdengar, sebuah suara juga pada saat ini terdengar di belakang Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa sejauh yang ia tahu akan ada tiga tingkatan Tingkatan kedua adalah surga pembunuh dewa Sementara tingkatan ketiga adalah surga penghancur para dewa Xiaoyan seketika menoleh ke arah sumber suara dan segera menyadari bahwa yang baru saja berbicara adalah sosok Zhuotianlu Zhuotianlu pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk Sesaat kemudian Xiaoyan segera bertanya kepada Zhuotianlu Apakah ia berencana untuk kembali atau pergi ke surga dewa pembunuhan Zhuotianlu pada saat ini menghelat nafas dan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa dengan kekuatannya Pergi ke surga pembunuhan tingkat kedua tidak diragukan lagi mencari kematian Meskipun mereka telah memperoleh batu giok pemakaman kuno sebelumnya Bukan berarti diantara banyak tim ini mereka adalah yang terkuat Masih ada beberapa orang yang tersembunyi diantara tim-tim ini Tujuan mereka adalah memasuki surga pembunuhan kedua tanpa kesalahan apapun Oleh karena itu mereka bersembunyi di surga pembunuhan pertama Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan juga telah bisa merasakan apa yang saat ini dikatakan oleh Zhuotianlu Sementara itu Zhuotianlu segera bertanya kepada Xiaoyan apakah rencana yang akan dilakukan oleh tuan Xiaoyan pada saat ini dengan sederhana menjawab bahwa tujuan mereka belum tercapai Oleh karena itu tentu saja mereka akan pergi ke surga pembunuhan kedua Zhuotianlu pun menganggukkan kelapanya Dan Zhuotianlu pada saat ini sesungguhnya telah bisa menebak apa yang akan dipilih oleh Xiaoyan Selanjutnya ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar ingin tahu siapa nama tuan terhormat Jika tuan memiliki kesempatan untuk pergi ke lautan surgawi Maka Zhuotianlu akan memperlakukan tuan sebagai tamu dengan baik Xiaoyan sedikit tersenyum dan segera memperkenalkan namanya bahwa ia bernama Xiaoyan Zhuotianlu pun mengangguk dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ada satu hal lagi yang pada saat ini ingin ia beritahu kepada tuan Ia ingin mengatakan bahwa Gianshi adalah salah satu talenta terpenting dari alam dong Seng Sekarang ia telah dihabisi oleh tuan dan diperkirakan alam dong Seng tidak akan menyerah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung Xiaoyan pun lanjut bertanya bisakah seseorang mencari tahu siapa yang menghabisi Gianshi dari luar surga pembunuhan Suotianlu menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa menurut akal sehat surga pembunuhan tidak akan membocorkan informasi apapun Dapat dikatakan bahwa semua orang yang mokat di surga pembunuhan benar-benar melakukan hal ini secara sukarela Namun pada saat ini ia benar-benar khawatir karena tuan tidak hanya menghabisi satu orang Tuan telah menghabisi seluruh cabang dari alam dong Seng Alam dong Seng banyak berteman dengan alam-alam lain dan pasti akan memberitahu orang kuat dari alam lain untuk membalaskan dendam Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan mengerti dan terima kasih atas informasinya Suotianlu pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa roh pembunuhan telah datang Oleh karena itu ia akan pergi terlebih dahulu dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk tuan Setelah mengucapkan salam perpisahan pada akhirnya Suotianlu segera memimpin kelompoknya untuk bergegas Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada kelompoknya untuk segera pergi dari tempat ini Mereka pada akhirnya pada saat ini segera bergegas tetapi pada saat yang bersamaan Mereka seketika kembali terkejut menoleh menatap ke arah belasan sosok yang bergegas keluar dengan ki pembunuhan Ini adalah sosok-sosok yang telah terluka yang telah terkontaminasi oleh ki pembunuhan Dapat dikatakan bahwa mereka pada saat ini benar-benar telah menjadi boneka yang hanya mengerti cara membunuh Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan tajam memerintahkan kelompoknya untuk bergegas secepat mungkin Namun begitu mereka mendekati gerbang bayangan hitam tipis tiba-tiba muncul entah dari mana Pria berjubah dengan memakai topeng gorila pada saat ini benar-benar menghalangi pergerakan kelompok Xiaoyan Pria itu tanpa banyak basa-basi segera mengangkat tangannya dan sebuah jaring besar segera terbentuk dan dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan segera melesatkan lautan api hitam api keabadian yang menyapu ke arah jaring besar Jaring ini pada akhirnya berhasil dihancurkan berkeping-keping dalam sekejap mata Lei Ji juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan guntur menuju ke arah bayangan hitam Dengan suara teredam pada akhirnya bayangan hitam ini seketika terhempas oleh pukulan Lei Ji Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan menemukan sesuatu Tampaknya orang-orang yang telah terkontaminasi oleh kipembunuhan benar-benar telah dikontrol oleh sosok hitam ini Sebuah tawa aneh juga pada saat ini seketika menyebar bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengerutkan kening Dalam sekejap mata kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tergepung Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa orang ini sepertinya benar-benar ingin menghabisi kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada Lei Ji dan Wu Zhen agar mereka cepat pergi Xiaoyan akan melindungi mereka dan mereka tidak boleh ragu Xiaoyan memiliki jantung api dan masih bisa menahan kipembunuhan jauh lebih baik daripada mereka Le Ji pada saat ini tidak membuang waktu dan segera memimpin Wu Zhen untuk bergegas menuju ke arah gerbang Keduanya pada saat ini melesat dengan mulus dan mereka benar-benar tergejut Mereka tidak dihalangi oleh sosok apapun hingga pada akhirnya mereka benar-benar memasuki gerbang Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening melihat sosok bayangan hitam yang mulai mengelurkan kembali tangannya Xiaoyan pada saat ini merasa tertekan dan Xiaoyan mengeluarkan dua jantung api untuk berhadapan dengan sosok bayangan hitam ini Sementara itu Le Ji dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka tidak menemui hambatan apapun Begitu mereka memasuki gerbang mereka pada akhirnya menoleh untuk kembali melihat ke arah gerbang Tetapi ketika mereka berbalik mereka tidak menemukan keberadaan dari gerbang tempat mereka masuk Mereka pada saat ini telah datang ke ruang aneh dan jelas sekali bahwa begitu mereka memasuki tempat ini Mereka tidak akan bisa kembali dan mereka tidak akan bisa pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan Le Ji pada akhirnya mengumpat bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Wu Zhen juga pada saat ini terlihat cemas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam dan mulai menunggu dengan perasaan cemas Setelah 30 menit berlalu sosok Xiaoyan masih belum muncul Hal ini membuat mereka semakin gelisah dan keduanya pada saat ini benar-benar cemas Wajah Le Ji pada saat ini terlihat muram dan sosoknya benar-benar memancarkan niat membunuh yang kuat Perasaan tidak enak juga pada saat ini segera muncul di dalam hati keduanya Namun bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya suara embusan nafas segera terdengar tidak jauh dari mereka berdua Le Ji dan Wu Zhen saling menatap sebelum akhirnya menoleh ke arah sosok yang ternyata adalah Xiaoyan Dari kejauhan Xiaoyan pada saat ini badannya berlubang dengan aura yang lemah Wu Zhen pun berseru kaget dan keduanya buru-buru datang menghampiri Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan klon iblis keabadian dari cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan pada saat ini terluka parah dan memutuskan untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa untuk memulihkan diri Klon iblis keabadian pada akhirnya kembali menggantikan posisi Xiaoyan dan sosok Xiaoyan seketika bergumam Xiaoyan melalui klon iblis keabadian segera berkata bahwa Xiaoyan baru saja mendapatkan permasalahan Xiaoyan juga khawatir jalan di hadapan mereka benar-benar akan semakin sulit Setelah melihat Xiaoyan muncul, niat pembunuh Lei Ji perlahan menghilang digantikan dengan kekhawatiran Lei Ji pun segera bertanya apakah yang telah terjadi dan siapakah yang menyerang kelompok Xiaoyan Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan juga sesungguhnya tidak tahu Namun Xiaoyan sadar bahwa ia bisa datang dan pergi dengan bebas dalam kipembunuhan Ia bisa mengendalikan boneka pembunuh dan jika demikian kemungkinan besar orang ini adalah anggota dari surga pembunuhan Baik Lei Ji dan Bu Jin pada saat ini keduanya terkejut sementara Xiaoyan mulai menjelaskan Xiaoyan lanjut berkata bahwa tetapi hal itu masih belum bisa dipastikan sepenuhnya Orang itu langsung dihabisi oleh Xiaoyan dan tidak ada cara untuk mencari jiwanya Selain itu Xiaoyan juga terluka parah dan Xiaoyan sudah terlalu lama berada di dalam kipembunuhan Xiaoyan khawatir luka ini akan memakan waktu yang lama untuk bisa pulih Oleh karena itu pada saat ini mereka sebaiknya mencari tempat aman untuk berlindung sejenak Keduanya pada saat ini menganggukkan kelapa masing-masing dan mereka secara alami menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar sangat buruk Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera menoleh ke arah sekeliling di mana mereka pada saat ini berada di dalam hutan pegunungan Tempat ini memancarkan suasana liar dan segera sesuatu di sekitar mereka tampak sangat tua dan kuno Udara yang berada di sekitar juga dipenuhi dengan aroma kuno Bersamaan dengan hal tersebut suara gemerisik pada akhirnya mulai menyebar bersamaan dengan aura yang cukup kuat Xiaoyan yang menyadari sesuatu juga pada saat ini segera memerintahkan kelompoknya untuk pergi Bersamaan dengan hal tersebut kelompok Xiaoyan bisa melihat sesosok tubuh besar melompat dari kejauhan Sosok ini membawa batu besar seperti gunung dan melemparkannya ke arah kelompok Xiaoyan Ada juga raungan keras yang bergema ketika sosok tersebut menyerang ke ala kelompok Xiaoyan Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun mulai bergegas menghindar dengan kecepatan tinggi Sosok besar ini adalah gerak iblis berkelapa tiga dengan raungan yang sangat keras yang mengguncang bumi Sosoknya pada saat ini mengejar kelompok Xiaoyan yang melesat dengan cepat Tidak hanya monster ini yang mengejar kelompok Xiaoyan karena saat mereka bertiga melarikan diri Pada saat ini terlihat seekor ular piton raksasa berkelapa dua yang muncul Satu kelapa menyemburkan udara dingin es hitam sementara yang lainnya menyemburkan gelombang api panas Dua monster ini menyerang ke arah kelompok Xiaoyan dari arah yang berbeda Merasakan terpojok pada saat ini akhirnya Lei Ji dan Wu Zhen segera menstabilkan tubuh masing-masing Mereka segera memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai bertempur melawan dua binatang buas ini Meskipun kedua binatang buas ini memiliki aura yang cukup kuat Dengan kekuatan Wu Zhen dan Lei Ji setelah beberapa saat pertempuran mereka berhasil menghabisi keduanya Setelah membunuh dua binatang buas ini Lei Ji pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Ada dua cahaya merah yang membumbung di langit dan membentuk menjadi dua kristal berwarna merah Lei Ji lanjut mengulurkan tangannya dan menarik dua gumpalan kristal berwarna merah ini Lei Ji pada akhirnya bergumam ternyata ini mengandung orijin ki yang agung Lei Ji segera menyerahkan kristal merah itu kepada Xiaoyan dan setelah menerima kristal ini Mata Xiaoyan sedikit menyipit karena kristal ini memang mengandung sumber orijin ki yang kaya Meskipun tidak sebaik buat spiritual tetapi ketika kristal ini digabungkan ia benar-benar secara alami akan menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan kristal tersebut ke dalam cincin penyimpanan dan kembali memerintahkan kelompoknya untuk bergegas Mereka harus dengan cepat pergi dari tempat ini karena masih ada beberapa aura di sekitar mereka yang mendekat dengan cepat Mereka harus bersembunyi untuk sesaat dan meremuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya